Halo sahabat domain of militer Indonesia Mengingat kemampuan rudal dalam dunia militer kerap kali menjadi senjata pambungkas dan sekaligus menjadi momok bagi musuh di medan peperangan Sehingga Indonesia kini terus meningkatkan kapasitas alutsista TNI melalui industri pertahanan dalam negeri Selain itu, beberapa analis militer berpendapat jika Indonesia adalah merupakan salah satu negara dening kekuatan militer dan armada tempur terbaik di dunia Sehingga tidak heran jika Indonesia memiliki berbagai alutsista sistem persenjataan canggih hingga rudal mematikan Salah satu rudal mematikan yang dimiliki Indonesia yang kini masih dalam tahap pengembangan untuk meningkatkan teknologi dan kemampuan tempur yaitu rudal petir V101 Pengembangan rudal petir asli buatan dalam negeri ini tentunya cukup menjadi perhatian publik sebab rudal ini memiliki kemiripan dengan rudal Tomahawk Amerika Serikat Desain rudal bersayap buatan Indonesia ini tentunya menjadi harapan kemandirian industri dalam negeri sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan penggunaan alutsista buatan dalam negeri untuk memperkuat TNI dari ketiga matra Selain itu, dari desain jenis rudal bersayap rudal petir V101 buatan Indonesia ini tentunya merupakan salah satu rudal canggih yang kini masih dalam tahap pengujian dan pengembangan sebelum akhirnya digunakan oleh militer Indonesia Sementara itu, ada pun spesifikasi kecanggihan dan kemampuan rudal petir V101 tentunya tidak diragukan lagi sebab telah melalui berbagai tahap pengujian walaupun hingga saat ini masih dalam pengembangan oleh Indonesia Rudal petir V101 ini didesain sebagai rudal dengan kecepatan tinggi di mana rudal petir V101 buatan dalam negeri ini diklaim mampu melesat hingga mencapai 260 km per jam sehingga dengan kemampuan yang dimiliki saat ini membuat rudal petir V101 tidak kalah dengan rudal-rudal canggih di kelasnya Selain mampu melesat dengan kecepatan tinggi rudal petir V101 ini juga memiliki hulu ledak yang cukup besar di mana rudal petir V101 ini didesain untuk mampu membawa hulu ledak sebesar 10 kg dan untuk bobot keseluruhan rudal petir V101 mencapai 20 kg sementara untuk dimensi ukuran dari rudal petir V101 ini didesain dengan panjang sekitar 1,85 meter dengan lebar 1,55 meter menurut media informasi terkait rudal petir V101 buatan Indonesia ini ternyata disematkan teknologi yang super canggih di mana teknologi canggih yang ada pada rudal petir V101 membuat rudal ini sulit untuk dibaca radar musuh sehingga kemampuan ini tentunya sangat membantu apabila digunakan dalam peperangan melawan musuh selain disematkan teknologi yang membuat rudal petir V101 sulit untuk dibaca radar musuh rudal ini juga dibekali teknologi untuk dapat mengantisipasi frekuensi yang berubah sehingga dengan kemampuan teknologi baru tersebut membuat rudal petir V101 tak kalah canggih dari berbagai rudal lainnya selamat menikmati selamat menikmati